Audio Jungle Mungkin harus ikut Sama cara yang sudah Dibetatkan sama yang Nyintain HP Bukan begitu Kalau kamu punya HP Misalnya Android Tapi kamu Pakainya dengan cara Kerjanya Apple Itu aja Enggak bisa sinkron Apalagi Kalau misalnya Kamu mau Pakai HP dengan cara Kerjanya Setrikaan Dengan cara Kerjanya Mesin Pemanas air Yang gak Pakai HPnya Kan begitu Demikian pula Dengan hidup kamu nih Kamu kalau pengen Hidupnya benar Harus sesuai Sama buku Panduan Kehidupan Yang sudah Diaturkan oleh Penciptamu Yaitu Allah Subhanamu Percara Gak ada Cara lain Buat bikin Benar hidup Selain Ikut Sama apa Yang sudah Diaturkan Apa yang Sudah Diterbitkan Apa yang Sudah Dipandukan Oleh Allah Subhanamu Percara Tapi Kita ini Mu'nyambung Pada Allah Subhanamu Wa Ta'ala Jauh Benar Gak bisa Manusia Nyampe Kepada Allah Itu gak Memungkinkan Siapa Siapa Ini Yang Saya Allah Oh kalau Itu Saya Mesti Mendekat Sama Allah Cara Mendekatnya Dimana Untuk Itu Allah Mengutuskan Para Rasul Buat Buat Ngasih Tau Gini Caranya Kamu Mesti Sholat Kamu Mesti Puasa Kamu Mesti Sedekat Kamu Mesti Bakin Orang Tua Buat Melanjutkan Kehidupan Mesti Nikah Nikahnya Caranya Diatur Semoga Ada Wali Ada Saksi Kan Mohon maaf Teman Sampai Caranya Berhubungan Intim Diatur Dengan Islam Sesudahnya Pakai Mandi Itu Aturan Aturan Dalam Islam Kita Gak Bisa Nyampe Kepada Allah Dengan Ibadah Kayak Apapun Kecuali Yang Ikut Sama Caranya Nanti Bisa Muhammad Kalau Ada Orang Itu Mengatur Sendiri Aja Saya Mau Ngedekat Sama Allah Gimana Caranya Saya Mau Pergi Kedua Kemudian Bertapa Mengingat Allah Berzikir Menyebut Nama Allah Sehari 100 ribu Kali Misalnya Diterima Atau Tidak 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 Ikut Sama Aturannya Nabi Muhammad Tidak 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 Namanya Namanya Bukan Mati Syahid Akan Tetapi Namanya Bunuh Diri Dan Bunuh Diri Tidak Ada Yang Diterima Sama Allah S.W.T Maka Tidak Tidak Suhid Sekalian Saya Ruihakan Untuk Bisa Dini Hamba Yang Allah S.W.T Terima Itu Kita Mesti Ikut Jalurnya Nabi Bizar Muhammad Dan Alhamdulillah Buat Kita Umat Jalan Akhir Allah Pilihkan Nabi Yang Terbaik Buat Kita Umat Jalan Akhir Allah Pilihkan Nabi Yang Paling Agung Nabi Yang Paling Mulia Nabi Yang Jangankan Sama Manusia Pada Umumnya Sama Para Nabi 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 Jawa Allah Jadikan Beliau Spesial Nabi 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 Yang Lain Allah Kalau Panggil Langsung Namanya Aja Ya Allah Kan Bebas Betul Ya Mas Kun Anta Mas Juga Jana Kata Allah Panggil Nabi Ada Wah Adam Tinggal Kamu Dan Istri Kamu Di Dalam Surga Panggil Namanya Ya Nubid Misala Min Min Wah Inu Mendaratlah Kamu Dengan Perahu Kamu Itu Dengan Pengawasan Kamu Ya Yah Yahudin Kita Bagian Kuah Ya Ibrahim Semua Semua Nabi 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 Sebenarnya Tahu Memanggil Dengan Namanya Langsung Tapi Silahkan Baca Kitab Mu Tidak Ada Di sana Panggilan Ya Muhammad Banyak Emang Allah Enggak pernah Manggil Nabi Muhammad Banyak 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 Panggilan Allah Dalam Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Tapi Panggilnya Enggak pernah Ya Muhammad Ya Ahmad Enggak pernah Manggilnya Gimana Ya Ayyuhal Rasul Gelarnya Wahai Seorang Utusan Ya Ayyuhal Rasul Inna Arsalna Kasyah Hidan Wa Mubasyiran Wa Nadira Wa Da'yan Ilallahi Birmi Wazirajan Muria Allah Manggil Dengan Julungannya Sama Kayak Kita Manggil Orang-orang Yang Kita Mulihakan Pakai Julungannya Kamu Panggil Dokter Gak Namanya Tapi Dengan Julungannya Pak Dokter Dokter Kan Kamu Panggil Orang-orang Yang Kamu Mulihakan Gak Pakai Namanya Langsung Tapi Pakai Gelar Gelarnya Pakai Julungan Julungannya Kenapa Allah Berbuat Seperti Pada Nabi Muhammad Liptad Allah Mau Menunjukkan Betapa Allah Memuliakan Nabi Muhammad Sebelum Allah Allah Aja Menguliain Nabi Makanya Aneh Bangetan Aneh Benar-benar Kalau ada Orang Jaman Sekarang Yang Bilang Anak Nabi Muhammad Tuh Gak Usah Pakai Seyidina Namanya Langsung Muhammad Berkata Kamu Bikin Muhammad Siapa Ini adalah Manusia Yang Bahkan Allah Tidak Pernah Memanggil Kecuali Dengan Panggilan Panggilan Yang Mengulihkan Seri Sekarang Yang Saya Mengulihkan Ya Ayuhan Nabi Ya Ayuhan Rasul Demikian Pula Allah Terkadang Memanggil Nabi Muhammad Dengan Panggilan Panggilan Kesayangan Ya Kayak Ya Ayuhan Mudafir Ya Ayuhan Muzamir Di surat Muzamir Di surat Muzamir Ataupun Di surat Al-Mudafir Kata Allah Ya Ayuhan Muzamir Wahai Yang Sedang Berserimut Ya Ayuhan Mudafir Wahai Yang Sedang Menutupi Diri Itu Panggilan Allah Kepada Nabi Muhammad Tidak Dengan Jurukan Ataupun Gelar Ataupun Pangkat Beliau Profesi Beliau Sebagai Nabi Yang Tunggu Rosun Ataupun Tetapi Panggilan Kesayangan Berdasarkan Keadaan Nabi Muhammad Pada saat itu Kayak Kamu ketika Nelihat Anak Muli Sukaannya Sembunyi Di belakang Kulkas Terus Kamu bilang Anak Kulkas Halo Balik Kulkas Gitu 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 Kenapa Kamu Memang Gini Dengan Anak Kulkas Misalnya Karena Kamu Lihat Lucu Bukan Di Anak Saya Sembunyi Belakang Belakang Kulkas Demikian Pula Dengan Allah Subhanallah Allah Ketika Nelihat Nabi Muhammad Selimutan Allah Bila Ya Ayuh Al-Zabir Wahai Yang Sedang Berselimut Itu Intim Banget Bener Itu Ngomong Sayang Wah Ih Lucunya Loh Kamu Selimutan Gitu Lucu Tumpan Gitu Ya Ayuh Al-Mu Jadil Masya Allah Seikut Sekaranya Saya Mulakan Atau Ini Lu Gajah Yang Lagi Allah Panggil Nabi Muhammad Gini Yasin Wal Quran Al-Hakim Inna Dalam Al-Fursari Yasin Atau Nabi Gitu Demi Al-Quran Yang Mulia Kamu Yasin Adalah Salah Satu Dari Kutusan Kutusan Siapa Yasin Nabi Muhammad Kok Dipanggilnya Yasin Kata Korang Lama Itu Singkatan Kependekan Dari Yasin Dan Murselir Sama Allah Disingkat Menjadi Yasin Wahai Sebaik Baik Kutusan Sama Allah Disingkat Yasin Kayak Suami Pas lagi Sayang-sayangnya Manggil Dengan Panggilan Panggilan Kesayangan Kayak apa Panggilannya Kesayanganku Disingkat Menjadi Sayang Bisa Singkat Lagi Jadi Yang Bisa Singkat Lagi Menjadi Sayang Teman-teman Sini Sekalian Yang saya Melihatkan Ini bagi Tidak Nabi Nabi Sari Muhammad Sallallahu Aleyhi Wa Sallam Sallam Jangan Dibandingin Sama Manusia Yang lain Kayak Kita-kita Ini Apa Para Nabi Nabi Biaja Itu Allah Keklihatan Banget Ngebedain Nabi Muhammad Dalam Urusan Cinta Bu Dek Tahukah Kamu Bahwa Di pintu-pintu Surga Itu yang Ketulis Disitu Nama Muhammad Bersanding Dengan Nama Allah Dan Surga Tuh 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 Allah Muhammad Jamannya Nabi Nusa Allah Musa Jamannya Nabi Nua Allah Nabi Nga Dari Setiap Jamannya Nabi Adam Nabi Adam Tinggal Tinggal Di Surga Beliau Melihat Di pintu-pintu Surga Ada Nama Muhammad Bersanding Dengan Nama Allah Ini Yang Kata Allah Dalam Al-Quran Wa Rafa'na Laka Dikram Dan Sungguh Telah Kami Tinggikan Namamu Wahai Nabi Muhammad Masya Allah Bu Nabi Musa Doa Minta Rabbi Serahni Sabri Kata Nabi Musa Ya Allah Lapangkanlah Dadaku Allah Ceritain Doanya Nabi Musa Tapi Nabi Muhammad Allah Ceritain Doanya Langsung Sama Allah Ceritain Ijabah Alam Nasrong Lakas Sadrong Bukankah Telang Kami Lapangkan Hatimu Wahai Nabi Muhammad Nabi Musa Nabi Ceritain Doanya Nabi Nabi Muhammad Allah Nabi Ceritain Doanya Diceritain Hijabah Itu kan Beda kelas Betul gak Kamu punya Anak Dia minta Kamu ceritain Sama orang Saat Anakku Minta Anak Saya Minta Dengan Ada Seorang Anak Yang Kamu Kasih Sama dia Dan kamu Ceritain Saya Abis Kasih Anak Saya Dicintai Yang mana Dari Dua Anak Yang kedua Yang Dikasih Nabi Ibrahim Doa Rabbillah Tungsini Yawm Yubadun Yawm Alayyum Fa'amal Walabadun Illa Man Atam Mahabigal Bin Salim Kata Nabi Ibrahim Itu doanya Nabi Ibrahim Maka Tulis Kata Nabi Ya Allah Jangan Pernah Kecewakan Aku Jangan Pernah Susahkan Aku Di hari Kau Membangkitkan Membangkitkan Kata Nabi Ibrahim Allah Ceritakan Doanya Tapi Allah Tidak Ceritakan Ijabahnya Nabi Muhammad Allah Menceritain Doanya Tapi Allah Dina Kata Allah Di akhirat Nanti Allah Tidak Akan Pernah Susahkan Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Doa Ya Allah Jangan Susahkan Aku Di hari Akhirat Nabi Muhammad Dikkat Allah Hari Itu Tidak Akan Pernah Susahkan Nabi Muhammad Itu baru dibandingkan Nama para Nabi 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 Terlihat Bedanya Lebih Tinggi Dari para Nabi Nabi Apa lagi Dibandingkan Kita Tapi Alhamdulillah Allah S.W.T Jadi Nabi Muhammad Nabi 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 Pengen Jadi Orang Mulia Dekat Nabi Nabi Pengen Jari Orang Yang Disayang Sama Allah Dekat Nabi 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 Ustazah Saya Masih Sama Dunia Wisk Saya Pengen Hidup Saya Senang Pengen Rezeki Saya Gampang Pengen Saya Ini Disayang Sama suami Pengen biar anak-anak saya Semuanya pada taat sama saya Gimana bisa beracaranya? Gampang Kamu kepengen doamu di hijabat Karena abis ini gitu Kamu kepengen jadi seorang hamba Yang Allah Berikan apa yang kamu mau Iya usaha benar Gimana caranya? Gampang Dekati Nabi Muhammad Karena Allah Kalau lihat ada seseorang Dekat dengan dikasihnya Allah pasti Akan terima hamba tersebut Dipandang dengan pandangan Kasih sayang dan ketika Dia berdoa Allah pasti Akan Kampulkan apa yang jadi Harapan dan doanya Sama aja kayak Kamu mau minta nih sama orang Orangnya tuh orang paling kaya Seorang raja lah gitu Gimana caranya ya? Aduh gimana nih? Mau ngajarin proposa Minta-minta Gimana caranya? Saya mau minta Seorang raja nih Oh kalau gitu kamu lewat prosedur Gimana caranya? Lewat NPRW Terus Lewat Lurang Terus Surat kamu dibawa Ke Kecamanan Dari Kecamanan Surat kamu dibawa Ke Kabupaten Dari Kabupaten Surat kamu dibawa Ke Provinsi Dari Provinsi Surat kamu dibawa Pusat Dari Pusat Kemudian dibawa Kementerian Entah apa Itu nyampainya Tampak Belum tentu Keterima Raja Belum Ada cara yang Terimu Gimana? Deketin Orang Yang dekat Sama raja Tersebut Deketin Yang paling disayang Sama raja Tersebut Deketin Yang selalu Bersama Dengan raja Tersebut Dan Kalau Bicara yang Seperti itu Pada Allah Subhanallah Tala Gak ada Yang lebih Dekat dari Allah Gak ada Yang lebih Disayang Sama Allah Gak ada Yang lebih Dicinta Sama Allah Gak ada Orang yang Hatinya Selalu Bersambung Kepada Allah Lebih Daripada Nabi Besar Muhammad Bersambung 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 Tersebut Masih Seganya Kamu Deketin Anaknya Raja Sampai Jadi deket Jadi deket Jadi deket Akhirnya Mungkin Kamu bilang Bilangin Kau Bapak Kamu Apaan Saya Loh Pengen Begini Begini Oh Gampang Tentang Bapak Bapak Saya Tentang Luar Terus Saya Bilang Gitu Bapak Yang Loh Pak Ini Pak Bapak Bapak Jadi Minta Begini Pak Berapa Minta 10 Asih 5 Bisa Begitu Bisa Begitu Bisa Begitu Demikian Demikian Pula Yang Mendekati Allah Lewat Nabi Muhammad Jalan Cepat Karena Beliau Adalah Bintunya Allah Ya Sayyidi Ya Ya Rasul Allah Ya Ya Man Lagun Jain Allah Ya 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 Ibu-Ibu adek-adek teman-teman suju sekalian Nabi Muhammad Yang punya jah Yang punya pangkat Yang punya derajat Paling tinggi Di sisi Allah Subhanallah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Wahai Tuhan Nabi Wahai Baginda Nabi Wahai Kutusan Allah Ya Allah Jah Bintu Allah Orang Yang Punya Pangkat Paling tinggi Di sisi Allah Subhanallah Dua Ibu Kami Ini Para Kedosa Jaku Datang Kepadamu Ya Setau Firun Memohon Ampun Kepada Allah Lintan Ya Setau Firun Kami Bawa Kedosa Kami Wahai Rasulullah Kami Mohon Ampun Kepada Allah Demikian Teman-teman Sisi Sekali Kita Ini Kalau Pengen Hidupnya Benar Kita Mesti Nyambung Sama Allah Akan Tetapi Kita Nggak Bisa Nyambung Kepada Allah Kecuali Lewat Tali Yang Dimulurkan Orang Allah Kepada Kita Namanya Nabi Besar Muhammad Pedangin Tali Itu Yang Kenceng Jangan Mau Putus Dari Tali Ya Allah Subhanallah Tala Jangan Mau Pas Dari Tali Ya Allah Subhanallah Tala Tali Yang Lain Semuanya Rampu Tali Yang Lain Semuanya Lepik Tali Yang Lain Semuanya Lemah Kamu Kelihatannya Kayak Ya Gitu Kelihatannya Kayak Kuat Gitu Sebentar Enak Putus Apalagi Kalau Kenaknya Badai Apalagi Kalau Kenaknya Gempa Apalagi Kalau Kenaknya Tsunami Tali Tali Satu-satunya Tali Allah Yang Bisa Tahan Adalah Tali Nabi Kesari Alhamdulillah Tetap pegangannya sama talinya memang benar aja Yang jadi istri Kamu jangan ngandelin Apapun Atau siapa pun Gak bisa Itu tadi, talinya tuh Keliatannya kuat, benar gak? Gak ada Wah saya sih pastilah Bisa jadi istri yang baik Istri yang kuat Istri yang bisa berpaham Dalam berbagai macam ujian Dalam kehidupan Kenapa soalnya? Karena saya cantik Suami saya Mana bisa dapetin perempuan Kayak saya ini Hidungnya mancu Badannya bagus Karena cantik Gak ada Kecantikan kamu tuh Ya Standar Adil ya Sehingga sekalian yang saya mulai Lagi pula nih Lagi pula Apa yang bisa kamu andalkan Tentang urusan kecantikan Bu Mohon maaf ya Kadang-kadang tuh suami Udah punya istri yang cantik aja Dia nyari yang gak cantik Tentang urusan kecantikan Tentang urusan kecantikan Mungkin saya mulai Saya akan jadi istri yang baik Saya akan jadi istri yang soleh Saya pasti akan menjalankan rumah Tentang urusan bagi dengan sebaik baik Kenapa? Karena saya pintu M.U. saya di atas rata-rata Saya punya gelar, saya sekolah gimana, saya sekolah gimana Ya Allah, ya Allah Teman-teman sudah di sekalian, enggak ada yang bisa di ngantri Enggak ada yang bisa di ngantri Mau panggung dokter, mau panggung profesor, mau panggung ustazah, enggak ada Enggak bisa Terus apa nih ustazah yang bisa kita anjarkan Saya kaya, ustazah, saya enggak bisa Pasti saya akan bisa menjalani kehidupan ini dengan cara-cara yang terbaik Saya akan jadi istri yang berhasil, istri yang sukses Ibu yang berhasil karena saya adalah perempuan yang kaya raya Warisan dari harta saya, harta keluarga saya Yang bikin saya jadi perempuan paling kaya se-Bandung Selatan Emang gini, bisa dilihat dulu Kekayaanmu itu semuanya bahkan tidak bisa menjaga satu rambutmu untuk berubah Kekayaanmu itu semuanya bahkan enggak bisa menjaga satu gigimu untuk tanggal Kekayaanmu itu semuanya bahkan enggak bisa terbuat apa-apa terhadap dirimu Ia bahkan tidak bermanfaat buat dirimu Apalagi buat yang lain-lainnya Jangan anda lakukan enggak bisa Ustazah suami saya itu cinta sama saya Jadi kayaknya saya ambai-ambai aja lah Dia cintanya mati Itu dia Cinta mati ya Kalau cintanya hilang tinggal Mati Tinggal mati Dia bilangnya Ustazah katanya dia pas sanggup hidup tanpa saya Terus Kamu mau mengandalkan cinta dia gitu Ya Allah Ya Allah Enggak ada artinya apa-apa Apalagi cinta orang yang begitu Itu Cinta selain kepada Allah dan kekasihnya Selain kepada Allah dan yang mendekat kamu kepada Allah Itu namanya cinta yang bukan sejati Cinta yang tidak engkau Cinta yang panah Cinta yang munyet Begitu cintanya hilang tinggal Makanya awal-awalnya Kau adalah bintangku Kau adalah bulanku Kau adalah matahariku Tanpamu gelap lah hidupku Eh udah setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun Gitu ganti itu Jadi kamu Ponyet Cinta monyet sih ya Teman-teman tadi sekalian Ada masalah pada luar sanya Cinta selain kepada Allah yang terkang Selain kepada cinta yang mendekat kamu kepada Allah Itu semuanya Tidak ada yang terkang Seperti yang terkang cuma Allah Cinta yang selain itu Hanya akan bertemu dengan masa akhirnya Hanya akan bertemu dengan Endnya Gitu The end Dah terakhirnya Selesai Makanya itu sebagainya Kenapa Cinderella itu gak ada bagian kedua Itu bagian kedua itu abis nikah Kemudian suaminya lama-lama bosen kebininya Akhirnya ketemu sama cewek yang lain Mungkin Cinderella-nya sendiri juga akhirnya ketemu sama pangeran yang lain Terus dia pikir jangan-jangan saya keliru nih Ketika dulu sendal saya ditemukan Sepatu saya ditemukan sama pangeran yang jadi suami saya Apakah dia adalah jodohku yang sesungguhnya Jodohku yang sesungguhnya Teman-teman 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 Maka kalau kamu sebagai seorang istri Ingin cintamu adalah cinta yang sehidup sesurga Jika kamu inginkan pernikahanmu dalam rumah tangga Itu adalah pernikahan yang terus bisa kamu bawa Sampai nanti kamu hadap Allah SWT Dan kemudian dibungkakan pintu Beli pintu surga Untuk kamu memilihkan yang memasuk di pintu yang mana Seperti yang disertakan oleh Muhammad Kalau ada seorang perempuan Soraknya bagus Kuasanya benar Dan dia bagus pada suaminya Tarak kepada suaminya Hormat kepada suaminya Nanti dia akan pulang masuk dari pintu surga Mana pun yang diinginkan Kalau kamu inginkan posisimu sebagai seorang istri Berhasil membawamu Sampai boleh milih dari pintu surga mana pun yang kamu inginkan Maka anda akanlah yang paling kuat Peganglah sama tali yang gak akan pernah terutus Talinya Allah Namanya Nabi Muhammad Dan Muhammad Dekati Nabi Muhammad Pegangan sama Nabi Muhammad Dengan yang kamu kuat Pegangan sama tali Allah Bernama Nabi Muhammad Dengarnya kamu akan menang Menghadapi berbagai macam Ujian-ujian dalam rumah tangga Untuk teman-teman sering sekali Udah Gak usah menggelin harta Gak usah menggelin rupa Gak usah menggelin kecantikanmu Gak usah menggelin IQ Gak usah menggelin kecerdasanku Semuanya sedikit Gak cukup jadi andalan Semuanya lemah Gak cukup jadi andalan Semuanya ringan Gak cukup Buat jadi sandaran Tengku-tengku Sebelum sering sekalian Yang cukup Hanya tarinya Allah Yang cukup Hanya tiannya Allah Namanya Nabi Muhammad Dengar Muhammad Dengar Muhammad Para ibu Kamu punya anak Yakin Bisa jadi ibu Yang berhasil Sampai nanti Kelampi akhir Kamu bisa masuk Dalam surga Bersama dengan anakmu Yakin Di akhir nanti Anak kamu bisa Belewati jembatan Zirat Dengan secepat Kilat Yakin Anak kamu nanti Akan masuk Dalam rombongannya Nabi Muhammad Bisa masuk Dalam surga Allah Yakin Kamu berhasil Menjadi seorang ibu Yang berhasil Membawa anakmu Kepada kebahagiaan Dunia dan akhirat Yakin Atau Bisa jadi Kamu menjadi ibu Yang justru Diseret Ehalatmu Dalam Arti Berat Yakin Oh saya yakin Ustaz Kenapa Sebab saya Adalah seorang Perkuan yang B Oh Yakin Saya Perkuan kaya Saya Sekolah 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 Yang tinggi Gak bisa Gak cukup Gak cukup Gak cukup Gak cukup Gak cukup Harta Gak cukup Rupa Gak cukup Kecerdasan Semua Semua Gak ada yang cukup Teman-teman Sebab Nasib Anakmu Berada Dalam Kedari Allah Kalau Kamu Pengen Anakmu Menjadi Anak Yang berhasil Hidupnya Dunia Akhirat Bahkan Dia Hidupnya Dunia Akhirat Kamu Pengen Anak-anakmu Menjadi Orang Yang Nasib Yang Bagus Dunia Akhirat Bersadarlah Kepada Allah Lewat Talinya Allah Bernama Nabi Muhammad Kenalin Anakmu Selama Nabi Muhammad Kenalin Anakmu Selama Nabi Muhammad Jangan Sampai Anakmu Lebih Cinta Selama Kejaban Daripada Nabi Muhammad Jangan Sampai Anakmu Lebih Cinta Lebih Senang Sama Pemain bola Daripada Sama Nabi Muhammad Lebih Tunggu Sama Aktor Sama Aktris Korea Daripada Sama Nabi Muhammad Eh Nggak Kenal Abis Dibar Ustazah Susah Mau Kenalin Anak-anak Kepada Nabi Muhammad Apalagi Sampai Cinta Sama Nabi Muhammad Bu Gimana Kamu Bisa Menalin Anakmu Cinta Sama Nabi Muhammad Kalau Kamu Seperti Ibunya Bahkan Nggak Pernah Kenal Rasa Itu Kamu Yang 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 Cinta Sama Nabi Muhammad Yang Cinta Sama Nabi Muhammad Bu Yang Rindu Sama Nabi Muhammad Bu Anakmu Ketika Satu Waktu Melihatmu Bergera Air Air Mata Dia Bertanya Mama Kok Nangis Kenapa Mama Dan Kamu Berkata Padanya Ntar Mama Lagi Tangan Sama Nabi Muhammad Mata Rampun Nangis Kamu Banget Ya Sama Nabi Muhammad Ya Allah Nangis Pengen Banget Tentu Sama Nabi Muhammad Pengen Banget Bisa Dekat Sama Nabi Muhammad Ya Rampun Nangis Lagipula Nabi Muhammad Sayangnya Mungkin Terlalu Luar biasa Alhamdulillah Ya Nah Tantanya Ustadzah Katanya Ustadzah Cintaku Nabi Muhammad Tidak ada yang Tidak Tidak ada yang Tidak Diterima Cintaku Nabi Muhammad Tidak ada yang Tak Terbalas Alhamdulillah Doain Mama Ya Nah Ya Bisa Ditemu Sebenarnya Muhammad Ibu Anakmu Akan Belajar Darimu Tentang Menciptai Nabi Muhammad Masalahnya Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang cukup Buat dijadikan Andalan Selain Allah Lewat Nabi Muhammad Karena semua Urusan Allah Yang punya Hidup Kalau Kepeng Benar Menurang Menjalannya Yang Tidak Selain Yang Tidak Selain Adek Adek Sebagai Seorang Anak Kamu Nggak Bisa Bilang Saya Kuat Saya Hebat Saya Mandiri Bisa Berdiri Di atas Ati Seseorang Tidak 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 Padahal Cinta Tidak Saya Tidak Saya Kuat Hati Saya Ini Pokok Bagaikan Kekarang Di Lautan Tak Terhempas Oleh Berdiri B Vallain Mereka Erra Menjalankan Sacak Dan Kamu Tidak Buat Pat Bagus Bagus Tapi Jangan Tidak Langgan ос Saya Tidak Tidak Kaman Pergawahkan Oleh Apapun Karena Saya Membuat Silva Karena Saya Membuat Mandiri Karena saya beruang hebat Beruang cuat Enggak, enggak Saya bilangin Kau itu enggak kuat Kamu lho emak Saya tahu kok Sama ini kamu pura-pura kuat Saya tahu Ada berapa banyak air mata Yang kamu gunakan Di bawah kamu Saya tahu Untuk keselinya kamu malah-malah Kamu enggak bisa tigur Karena nangis Tahu saya Berapa sangat lemahnya diriku itu Ketika kamu besok pergi sekolah Ketika besok kamu pergi kuliah Kamu nyunggihkan Sesenyum kepalusuan Sekolah-olah kamu adalah Sekolah perubahan Yang paling banget Dia lihat semua kamu ini Aku mengkauan bapak Besar dengan teman-temanmu Padahal kamu merasa Aku lho selalu tersenyum Meskipun hatiku Sebenarnya Sedang sangat bersih Saya tahu Bapak-bapak Makanya dengan soal-soal Kamu lho emak Kita semuanya lho emak Akan tapi memang Tidak ada yang bisa kita adakan Dunia kita Tidak ada yang bisa kita adakan Tidak kesempatan badan kita Tidak rupa kita Tidak kecerdasan kita Tidak apapun yang dilakukan Tidak ibadah kita Ada yang bisa menyesalian Bahkan tidak ibadah kita Jangan adakan ibadah Saya akan mampu Saya adalah isai Saya itu nanti Ada yang bisa kita adakan Kalau kamu ingin Menjadi seseorang Yang mau Pandang dirimu Dengan pandangan Bermuka Si sayang Kalau kamu ingin Menjadi seseorang Yang selalu Allah tetap dirimu dengan perasaan sayang darinya Kasih darinya Dekati manusia yang paling tercinta Namanya Nabi Muhammad Siapa berkata Kalau Allah dapat dilihat di Muhammad dan Nabi Muhammad Allah dapat dilihat masalahmu seperti apa Allah dapat dilihat dosa-dosamu seperti apa Allah dapat dilihat keadaanku seperti apa Apabila Allah lihat dalam hatimu ada cinta yang besar Kepada bergindang Nabi Muhammad Allah akan angkat dirimu Allah akan pandang dirimu dengan pandangan perlu cinta Allah akan pandang dirimu dengan pandangan perlu sayang Disayangnya dirimu Ibuainya dirimu Imanjakannya dirimu Diberi apa yang kamu maupun bahkan sebelum kamu mengucapkannya Bahkan sebelum kamu memintanya Diberi apa yang kamu maupun bahkan dirimu dengan pandangan Diberi apa yang kamu maupun bahkan dirimu dengan pandangan Diberi apa yang maupun bahkan dirimu dengan pandangan Bahkan Alhamdulillah Tari Allah bernama Sayyidulah Muhammad Teman-teman sering sekalian Gak ada cara buat iklim tren Kecuali dengan mengikuti makinya Allah Dan untuk itu Allah SWT Telah memhadirkan untuk kita Memujudkan untuk kita Manusia paling agung bernama sehidunan Muhammad Mendekatlah selalu banyak Hal yang paling mengharungkan dari saya Hal yang paling indah menurut saya dari S.A.W. Adalah fakta Bahwa cinta kepada Nabi Muhammad Tidak ada yang tak bernas Cinta kepada Nabi Muhammad Tidak ada yang bertepuk sekelah kapan Tidak banget sih Dan kamu Kalau cinta sama seseorang yang paling populer di sekolahmu Paling keren di fakultasmu Paling terpandat Di universitasnya Dan dia adalah anaknya Mereka tak bisa Anaknya bergeri saya Apalagi dia adalah anak investasi yang bisa Sementara kamu Cantik karga Pintar karga Menyenangkan warga Jago apa Pula Apalagi dia adalah anaknya Kira-kira Kira-kira Selain di berangkat Nama Korea yang tak berkontor Di alam nyata Kira-kira Adakah cinta Mungkin di balas Selain di Apa yang namanya ya Tele-nya apa yang namanya Atau yang suka ada di itu Di TV-TV itu Kira-kira Selain di situ-situ Atau di novel-novel misalnya gitu Selain di cerita-cerita drama-drama gitu Di alam nyata Kira-kira Berapa persen kemungkinan cintamu itu akan berbas Contoh misalnya Yang B Teman-teman sering-sering yang saya melihatkan Ini adalah seseorang Yang bahkan Allah jadikan namanya Di tiang-tiang arusnya Ini adalah seseorang Yang bahkan di akhirat semua nabi-nabi Akan ada di belakangnya Ini adalah seseorang Yang bahkan bukti Sudah Allah pegangkan di tangannya Ketika aku dan kamu mencintai dia Cinta kita tak akan pernah Tak terbalas darinya Cintamu padanya Tak akan pernah bertepuk sebelah tangan Ya Allah Baiknya Nabi Muhammad Saya Si pendosa ini Ketika saya berkata padanya Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ketika saya berkata padanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau berjanji Beliau berjanji Masalah ma'raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam darimu Allah akan membagikan Ruhku Sejika aku dapat menjawab Salammu Luar biasa indahnya Alhamdulillah 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 Meski begitu Hidatnya kita Dan meski begitu Agungnya Nabi Muhammad Kita kalau mendekat kepada Nabi Muhammad Nabi hanya akan menurunkan tangannya Kepada kita Menari kita Membawa kita Menuju Allah Begitu Kata guru saya Kepada guru saya Begitu Kata semua Ulama-ulama Yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadikan sebagai penerus Nabi Muhammad Salamu Kepada kita Saya ingat ucapan Kepada dia Kita gak bisa Mendekat sama Allah Dengan sholat kita Kita harus sholat Maksud Jangan pernah Tinggal sholat Anam Tapi Allah Menerima kita Meninggikan Berajat kita Memuliakan kita Karena sholat kita Menjaga Amin Sholat itu Berajat yang Sangat tinggi Sebisa Mungkin Kita mengusahakan Kehujuan Dalam sholat Sholat kita Belum Mencapai Tingkat Yang Tersebut Apalagi Sholat kita Yang kayak gitu Modelnya Ya Allah Ya Allah Bisik Berisik Berasa Kalau sholat Berisik Ulisik Boleh Bersih Tidak Bersih Tidak Tidak Bersih Tapi Tidak Yang berisik Diri Yang berisik Yang berisik Belian Diri Yang berisik Selamat segala kalah kita inget urusan dapur kita inget urusan pembina lu masih 2024 jadi kita inget dari sekarang dalam soalan-soalan kita urusan cuami urusan masakan urusan kita habis gini mau pergi kemana semua kita inget apa lu kira-kira? betul lu gitu? betul lagi nyari kunci kira-kira salat kita masya Allah masya Allah gini kita inget diterima sama Allah karena salat kita gini kita inget nanti sama Allah karena salat kita katanya para ulama as-salat terlihatlah yang berfiat dengan penghidupku bahasa salat yang hati lu tidak musuh di dalamnya justru semakin mendekankanku pada masya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tapi misalnya itu bilang salat juna tahta salat kita itu lebih pantesan dipitain ampun daripada kita dipitain balesan dari Allah semua salat hatinya orang-orang tak apa ini kamu saya ceritain kalau ada apa kak? bilang ustazah saya mau ngantuk semua ustazah saya mau adilmu saya sampekan sebuah ustazah saya bilang baik kalau kita iya mari silahkan orang itu saya hadapkan musayan saya namain kamu mau ngantuk apa ya 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 kipas pangin bunga dapur harga cabai naik padahal saya suka pedas kipas jadi gimana tadi kamu ingin pengen apa? oh iya ustazah ini ustazah pangin kayaknya menuju gimana bener-benernya? gimana bener-benernya? atau kemudian baiklah kalau itu semua yang kamu inginkan akan saya kasih tenang aja ya kayak gitu atau saya marah sama dia kamu kayak gimana sih? katanya mau ngantuk saya kamu akan kemana-mana kan begitu saya perlahakan tersinggung kamu gak tau saya misalkan sibuk ditungguin di majelis gitu ada orang banyak yang lagi ngomongin saya gak jelas mungkin saya kan blog kalau saya blog ngomong dia tuh betul 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 kalau saya blog ngomong dia nih menurutmu apakah saya yang salah? enggak dong dia yang salah kan begitu kalau Allah buat blog kita itu juga pantas kita tuh selama ini bilang ya Allah saya yang salah Duhurnya Allah yang sekarang empat perlahan ya Allah Mus'ab bilang gil-gil-gil adaan Allah Allah bilang baik aku akan menghadapkan diriku kemudian ada jadis bukankan itu sholat kita selama ini dengan biar kemana-mana kamu minta kamu dicintai Allah karena sholat kamu sholat kita lebih pantas untuk dimohonkan ampun daripada dibalas dengan pahala berlipat ganda teman-teman ya karena yang para ulama tuh waktu ditanya kita lihat kita bisa selesai salam-salam salam alaikum warahmatullah salam alaikum warahmatullah apa tuh waktu yang semestinya langsung kita baca para ulama kita istiufah para ulama kita dari kalangan Ahadil Baik begitu yang selesai salam dari kalangan Habari begitu yang selesai salam salam ibu Allah 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 duluan istiufah kenapa? sholat kita lebih pantas di memohonkan ampun kepada Allah dari pada momen yuterima di sisi Allah s.w.t enggak bisa tak tahu gue banyaknya enggak bisa sampai kepada Allah kadang sholat-sholatnya terus apa yang mungkin nanti? buat sampai sama Allah s.w.t sholat enggak kuasa enggak oh kuasa-kuasa enggak kuasa yang gimana maksudnya? kuasa yang sambil kuasa kuasa lengkuh kuasaацию kuasa yang kuasa yang kamu maksudnya? tidak takkan Siapa yang kuasa Tidak bisa menciptakan bisanya Dari berkata kasar Ataupun mengerjakan Sesuatu yang tidak diri ke Allah Maka Allah gak perlu Sama dia tinggal makan Dan menurutnya Dilepeh kalau sebenarnya Kau kuasa Kita mau ambil kuasa Gak bisa Nasib kita semuanya Gak ada dalam tangan Allah Urusan kita semuanya Gak ada dalam gedali Allah Atau tetapi teman-teman Kita gak bisa Mendekat kepada Allah Dengan ibadah-ibadah kita Ibadah kita tetap kita lakukan Karena itu adalah perintah Allah SWT Tapi ngarut disayang sama Allah Karena ibadah kita gak dipercaya Gak dipercaya Saya tanya Cara ini gimana? Bapak-bapak yang bilang Hari mana? Alhamdulillah Ma'ana Rasulullah Kita punya Nabi Muhammad Ada di tangga teratas Dari kedekatan Dengan Allah SWT Terus Terus Cinta padanya Tak ada yang Tak tertolak Cinta padanya Tak ada yang Tertolak Karena panggillah Panggil terus Nabi Muhammad Harimah Panggil terus Nabi Muhammad Harimah Panggil terus Nabi Muhammad Dekati Nabi Muhammad Nabi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad Muhammad Akan meraih tanganmu Menaikanmu Membawamu Menuju Allah Saya tanya lagi sama Bapak Gimana caranya menggiru semua Bapak? Baca salam Baca salam Baca ngolid Hadir berdiri ngolid Gimana caranya Kita panggil Nabi Muhammad Kubah-Babahnya bilang Halimah Cintailah Nabi Muhammad Sedisamu mencintai seseorang Rinduilah Nabi Muhammad Sedisamu merindukan seseorang Yang kangen sama Nabi Muhammad Sedisamu kangen sama seseorang Kalau kamu pernah dalam hidupmu Merindukan seseorang Hingga mengalir deras air matamu Karena rindu padanya yang tak pentah Hati hatimu Jadikanlah orang itu adalah Nabi Muhammad Setiap tetes air matamu Merindukannya Adalah seruan Seruanmu Memanggil-manggil Namanya Mungkin yang panggil Nabi Muhammad Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Itu Adalah air matamu Setiap kali hatimu Merindukan Dia Terus Terus Dan hanya ketika Air matamu itu mengalir Karena rindu padanya Nabi Muhammad Hanya ketika itu Ketika air matamu mengalir Karena ketakutanmu Kepada Allah Karena ketakutanmu Ditinggal sama Nabi Muhammad Karena kekhawatiranmu Di akhirat nanti Kamu tidak bisa bersama Dengan Nabi Muhammad Karena ketakutanmu Di akhirat nanti Kamu tidak masuk Dalam romponan Nabi Muhammad Karena ketakutanmu Bahwa matamu Tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad Telingamu Tidak bisa berdengar suara Nabi Muhammad Risatmu Dia adalah Tidak bisa mengucapkan salam Langsung di hadapan Nabi Muhammad Tangamu Tidak bisa bersama Dengan Nabi Muhammad Kakimu Tidak bisa dikiring Di latang Nabi Muhammad Dan kamu Melalui beras Air matamu Ketika mengingat Hal-hal yang seperti itu Hanya ketika itulah Air matamu Menjadi bermakna Sebenarnya Kamu menangis Karena takut Suamimu Suamimu Berbagi hati Darimu Menurutmu Air mata itu Punya arti Mata Allah Tidak Allah Tidak Ketukusan Sama kesedihan Terima kasih Terima kasih Tidak 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 Mari belajar mempersibahkan hati kepadanya Kalau kamu tidur Sebut nama lagi buruan Sebelum kamu menyebut nama siapapun Yang ada layak sebelum kamu Begitu kamu mau tidur Alhamdulillah Kemudian Alhamdulillah 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 Cukup lagi ya Gak usah seorang yang banyak Ketika kamu mau bangun-bangun Tidur tak gimana? Begitu waktu tidur Sebut namanya Sebelum kamu menyebut nama yang lain-lain Hatimu Ya Allah saya umatmu Ya Allah saya umatmu Ya Allah saya umatmu Ya Allah saya umatmu Peruk-peruk Menurut Sepanjang mudut juga Alangkah indahnya Jika kamu mudut sambil terus-terusan Mengingat Dia Saat kamu Saat kamu Berkumur Kamu masukin air Di dalam mulutmu Ya Allah Jadikan lisan saya Lisan yang luar pesawat Padanya Jadikan lisan saya Taruh di akhir Bisa mengucapkan salam langsung Di hadapannya Kamu masukin air Kamu masukin air Ke dalam hidung Ya Allah Kupengen hidung saya Bisa mencium wanginya surga Ya Allah Kupengen hidung saya Bisa mencium wanginya Nabi Muhammad Saat kamu Masukin muka Ya Allah Putihkan wajahku Di hari kau Putihkan sebagian wajah Dan menghitamkan yang lainnya Kau usap air Kau berhasil air ke mukamu Ya Allah Jadikan wajah saya Bisa memandang wajah Nabi Muhammad Ya Allah Jadikan mata saya Bisa memandang indah Senyum Ya Allah Jadikan mata saya Bisa memandang Teru Tentang Ya Allah Jika tidak kau ijabah Di dunia ini Sekurangnya di akhirat nanti Ya Allah Saat tanganmu Kamu pasukan air Bisa meminta Sama Allah Ya Allah Berikan ke depanmu Dengan tangan kanan Jadikan tangan ini Kau izinkanku Persalahan dengan Nabi Muhammad Karena di akhirat nanti Hubungan kita dengan Nabi Muhammad Begitu dekat Hingga bahkan Jika di dunia ini Kau tidak mahrum sekalipun Dengan Nabi Muhammad Di akhirat nanti Sebagai umat kita Diperkenankan Untuk bersalaman Dengan Nabi Muhammad Jika kamu termasuk Dari umat Nabi Muhammad Jika kamu mencintai Dan dicintai Oleh Nabi Muhammad Minta itu Tadi sekarang teman-teman Karena kalau kamu minta Kalau kamu tidak minta Gimana mau dikasih Kalau kamu minta Gimana mau ditolak Sama Allah Allah selama ini Tidak menolak orang Dengan kajar-kajar dunia mereka kok Padahal Allah gak suka ke dunia Segitunya dia mau kasih Kalau dia minta Apalagi orang yang minta Nabi Muhammad Sebentar Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat mencintai Nabi Muhammad Dikasih Dikasih Kalau Allah minta Kalau Allah pengen Kalau aku bahkan gak pernah pikiran Buat doa Gimana mau dikasih Allah SWT Serius sekali Kamu besar kemahamu Kamu bilang ya Allah Jadikanlah kepala saya yang kau ngamui Saat tidak ada menaungan Serai menaunganmu Yang dekat sama Nabi Muhammad Hari itu ya Allah Di bawah Dengan daungan yang sama Dengan daungannya Nabi Muhammad Ya Allah Saat kamu usap kedua telingamu Kamu sampaikan Ya Allah Jadikan saya dapat Mendengar panggilan surga Sedangkan kau rita padaku Ya Allah Jadikanlah telingamu Dapat mendengar Ketika Nabi Muhammad berkata Rabbi salim ummadi Rabbi salim ummadi Ketika Nabi Muhammad Yang dapat Berkata ummadi Ummadi Jadi jadikan Mereka ingin mendengarnya Ya Allah Panggilan Mereka ingin mendengar Panggilan Nabi Muhammad Kaki saya Kaki saya Anak-anak saya Anak-anak saya Anak-anak saya Ya Allah Jangan ada yang terpisah Ya khidmat Ya Allah Anak-anak saya Anak-anak saya Anak-anak saya Hatinya selain itu Kamu pasti akan Dijakkan 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 Terus 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 Ya Allah Jadikan saya Hal baru yang Mengerti Bersesuci Sesucinya Diajarinya Mas Siapa? Orang yang paling Suci Siapa? Tapi Ma Allah Tidak Tahu Tapi Ya Allah Kembalikan Saya Jalanku Jadikan Saya Kalian Selalu Bertahun Jalannya Siapa Jangan tahu Jalannya siapa yang kamu inginkan Kamu dikembangkan ke sana Jalannya di maaf Minta semuanya Untuk dijadikan sebaik Baik umatnya Teman-teman seringkan sekali yang saya mau lakukan Kamu benar yang ada Allahu Akbar Allahu Akbar Membaca Allah Assalamualaikum 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 Sebenarnya kita sebagai umat Islam Seharusnya Seharusnya Kenapa yang kamu inginkan Yang disebut Nama manusia Bukan namamu Bukan namamu Bapakmu Bukan namamu Bukan namamu Bukan namamu Yang harus kita sebut Yang disebut Di dalam Adam itu hajaran Apa Nabi Selain nama Allah Misalnya kita yang gak lupa Nabi Muhammad Cuma kita ada Ya Allah Bisa jadi umat yang bagus Buat Nabi Muhammad Bisa jadi umat yang baik Buat Nabi Muhammad Bisa jadi umat yang soleh Buat Nabi Muhammad Mudah-mudahan Allah dekatkan kita Sedekat-dekatnya dengan Nabi Muhammad Mencintai Nabi Muhammad Sebisa kita mencintai Seseorang Merindui Nabi Muhammad Sebisa kita merindui seseorang Semoga saja Allah SWT Dekatkan terus kita Di sisa dua Teman-teman jangan pakai entar-entar Jangan pakai entar-entar Jangan pakai ini Saya mulai hari ini Coba mencintai Nabi Muhammad Mulai hari ini Yang mau tidur bekerja salat Yang mau tidur bekerja salat Yang hari-hari Biar tangan Diterung Nabi Muhammad Gimana ya Tiap hari ya Saya mau dengerin Dengerin Ceramah-ceramah tentang Nabi Muhammad Saya mau cari kau'ah Katanya Ustazah Saya mau dengerin Cerita-cerita Ustazah Tentang sahabat-sahabat Nabi Tentang nama-ceramah Yang ternama Nabi Muhammad Saya mau dengerin Tiap hari ya Saya gak mau tidur Sebelum saya dengerin Tentang Nabi Muhammad Boleh Jangan diturut-durut Tentang nama-tentaran Teman-teman serius kalian Cari Apapun saja yang bisa Diterungkan Tentang Nabi Muhammad Tentang nge-entara-entara Takutnya nyesel Tentang ah Saya mau banyak baca Suara-sara Nabi Muhammad Saya mau dengerin Nabi Muhammad Tentang ah Kalau saya udah pulang haji Tentang ah Kalau saya udah punya rumah sendiri Sekarang sih sebelum Saya punya rumah sendiri Sibuk Saya kerja Terus Saya gak bisa Kayaknya Dengerin maulis Yang susah Saya mau dengerin Ceramah-ceramah Itu susah juga Tanya 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 Jangan pakai Mata Takutnya Keburu Gakam ajar Menjemputmu Begitu dalam Alam kumur Kamu baru tahu Ternyata yang bisa Menciptakan dirimu Adalah Nabi Muhammad Dan kamu sudah Terlanjut Tidak termasuk Di antara mereka Yang disayang Selama Nabi Muhammad Jangan berani Mati Kalau gak Bawa cinta Ke Nabi Jangan berani Mati Kalau belum Disayang Sama Nabi Urusannya Repot Di kumur Nanti Urusannya Repot Di padang Masyar Nanti Urusannya Repot Di akhirat Nanti Teman-teman Seri Sekalian Saya Mereka Karena Di akhirat Nanti Pejabat Paling tingginya Nabi Muhammad Bagus Siapa Interkasihnya Nabi Muhammad Jangankan Kita Para Nabi Aja Kepengen Tempatnya Paling Dekat Sama Nabi Muhammad Para Wali Para Ulama Mereka Mengukur Nilai Mereka Di sisi Ong Dengan Keadaan Mereka Di akhirat Nanti Yang paling Dekat Sama Nabi Muhammad Berarti Yang paling Dicinta Di sisi Allah Tidak ada Waktu Kalau pakai Nanti Nanti Dari sekarang Yuk Dekati Nabi Muhammad Dari sekarang Yuk Cintai Nabi Muhammad Dari sekarang Kenali Anak-anak Kau Dari Nabi Muhammad Dari Sekarang Yuk Periksa Sungah-sungah Nabi Buat kita Jalani Lagi Masuk Peruangan Kami Dan Luar Nabi Muhammad Dan Sekarang Kita Periksa Hati Jangan Kamu Biar Dibuji Sama Orang Lagi Saya Dikanya Hati Yang Keterdian Cinta Sama Diri Senggir Jangan Gak Bisa Cinta Gede Sama Nabi Muhammad Apalagi Kalau Hatinya Keterdian Benci Sama Orang Apalagi Kalau Hatimu Punya Rasa Benci Sama Seseorang Gak Bisa Mengafin Seumur Hidup Orang Kalau Kayak Begitu Jangankan Cinta Kepada Nabi Muhammad Dirah Mati Allah Jangan Enggak Allah Kalau Mengurungin Rahmat Mengurungin Anggungan Apalagi Mengurungan Cinta Yang Kusah Kepada Nabi Muhammad Di hati Seseorang Allah Ya Duru Kalau Ada Kunci Kepada Seseorang Allah Bila Seseorang Tunggu Duru Hataya Salah Tunggu Sampai Pada Akkur Tunggu Sampai Pada Damai Tunggu Sampai Pada Baikan Tunggu Sampai Hatinya Bisa Memaafkan Selangi Hatimu Masih Tunggu Dengan Kebencian Selangi Hatimu Masih Ada Kebencian Kepada Seseorang Akan Sulit Begimu Untuk Bisa Mencintai Nabi Muhammad Berkenan Berkenan Dalam Baik Belajar Belajar Bukus Hati Bukus Hati Bukus Hati Enggak Usah Punya Cinta Sama Seseorang Yang Sangat Dalam Enggak Usah Punya Benci Apalagi Seseorang Teman Biar Nabi Muhammad Berkenan Berpahta Di hati Kita InsyaAllah Dek Biar Nabi Muhammad Berkenan Berpahta Dalam Hatimu Kak Bu Para Istri Biar Nabi Muhammad Berkenan Berpahta Dalam Hatimu Sungguh Kalau Nabi Muhammad Sudah Berpahta Besar Dalam Hatimu Kamu Tak Biar Apakah Seseorang Sayang Atau Tidak Berpadah Kalau Cinta Nabi Muhammad Dalam Hatimu Kamu Tidak Menciptai Dunia Sebesar Hidup Kamu Tidak Menciptai Siapapun Sedang Hidup Jika Nabi Muhammad Telah Berpahta Dalam Hatimu Berkenan Berkenan Seseorang Baxt Terima kasih telah menonton